Otaknya bijirah menjadi kelihatan otaknya Hidungnya itu menjadi mancung Kayak gini cuy Kayak mula ya cuy Nah subscribe kali ini dan aku juga menonton di video kali ini Aku bakal showcase tekstur MCPS 1.21 lagi Dan di tekstur ini tuh Apa ya item-itemnya itu banyak banget yang diubahnya cuy So tanpa lama-lama langsung aja kita Showcase teksturnya cuy Oke cuy disini kita pertama-tama kita akan review Dari wortel terlebih dahulu cuy nih Ini untuk wortelnya itu bagus banget Bisa kalian sendiri disini ada kembang-kembangan warna putih gitu Ini lumayan bagus banget sih Tapi disini yang paling bagus yang paling ku suka itu adalah Dari tekstur gandumnya ini Ini yang aku suka cuy Gandum modelan kayak gini cuy Ini bagus banget sumpah gandum yang kayak gini Ini keren banget Terus chestnya juga ini udah diubah menjadi kayak gini cuy Bisa kalian sendiri tuh Untuk tampilan chestnya juga Tampilan container chestnya itu udah diubah kayak gini cuy Disini juga ada tombol ini quick load Ya tuh kayak gini Biar kalian itu kalau menyimpan barang dari inventory ke chest itu jadi mudah dan cepat banget kayak gini cuy Ini sangat membantu banget buat bermain survival ya cuy Terus disini juga nih bisa kalian sendiri disini UI nya itu udah diubah jadi kayak gini Dan sebelah sini juga nih ada kompas dan jam kayak gini cuy Ini sumpah super duper bagus banget Terus disini juga untuk tombol apa ya Tambahnya itu tuh ya tambah di tengah-tengahnya itu udah diubah menjadi kembang kayak gini cuy Ini bagus banget sumpah Oke kita akan lanjut lagi ke sebelah sini cuy Kita akan lihat lagi Apa lagi nih yang diubah ya cuy Oke kita akan lihat di sebelah sini itu Kita akan review dari ore-ore nya dulu cuy Disini untuk block ore nya itu udah ditambahin garis tepinya kayak gini Ini gokil banget tuh cuy Jadi itu semuanya itu udah dikasih garis tepi kayak gini ya untuk ore-ore nya Dan untuk block ini juga ini diubah cuy Jadi kayak gini ya netherite itu kayak gini Ini kayak gini Terus emerald kayak gini Ini copper itu jadi kayak gini Terus ini untuk coal berubah menjadi kayak gini Kalau untuk ini apakah diubah? Kayaknya diubah ya cuy Tapi gak tau juga ini tampilannya itu diubah atau enggak Terus disini untuk lapis labuli itu kayak gini Untuk diamond, terus gold, ini untuk iron Dan oke kita akan lihat di sebelah sini Apalagi yang diubah cuy disini nih Ini banyak banget yang diubah nih Untuk ini juga and the crystal itu diubah jadi kayak gitu Ini pokoknya untuk tekstur ini tuh banyak banget yang diubah Super-duper keren banget sih Ini untuk ender eye nya juga udah diubah menjadi kayak gini cuy Ini bagus banget sih sumpah bagus banget Terus kita akan lihat lagi ke sebelah sini nih Itu jadi kayak gini nih Untuk apa ya untuk perbotolan itu kayak gini Ini keren banget sih bentar Kita akan lihat ya untuk perbotolan itu Ini jangan ini Kreatifin dulu Dan kita akan lihat Untuk perbotolan ramuan itu seperti apa cuy Apakah bagus ya botolnya atau biasa aja Kita akan lihat Oh my god Ini udah diubah sih Untuk tampilan Apa ya ramuannya itu jadi kayak gini cuy Ini keren banget tuh Buset gila cuy Ini keren banget cuy Dan ya kayak gitu sih Kita akan lihat lagi ke sebelah sini Di sini itu Untuk tampilan Trident ini juga udah diubah jadi kayak gini cuy Ini keren banget sih itu Oke 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 Dan kita akan lihat lagi sebelah sini nih Apalagi untuk tulis-tulisnya Apakah diubah Untuk tulis-tulisnya disini itu Untuk pedang itu kayak gini cuy Sampai ke si perut itu diubah Tapi kalau yang Ini nih yang ini itu gak diubah sama sekali cuy Nah Ini nah yang ini diubah Ini enggak Ini enggak cuy Dan untuk pintunya itu Semuanya itu diubah jadi kayak gini ya cuy Ini keren banget Terus kita akan lanjut ke sebelah sini cuy Disini untuk Wall itu diubah menjadi kayak gini nih Ini kayak itu apa Pixelnya itu kayak genap 4 ya Kayak 64 x 64 ini keren banget Terus disini juga untuk Bednya itu udah menjadi 3D kayak gini cuy Dan untuk spraynya juga ini udah diubah menjadi kayak gini Ini semuanya itu udah diubah ya cuy Untuk bednya juga udah jadi 3D kayak gini Ini keren banget Terus disini untuk armor-armornya juga Keren banget kayak gini cuy Ini untuk kulit kayak gini Rantai kayak gini Untuk yang iron itu kayak gini Yang emas ini keren banget sih yang emas Tapi ya sayang itu Untuk yang emas itu durability-nya sangat rendah sekali ya cuy Jadi gak bagus banget untuk dipakai Tapi sangat berguna banget Untuk dipakai ke nether cuy Dan untuk diamond itu kayak gini Ini ngera kayak gini Nah bisa kalian sendiri disini Untuk ini nih Untuk 3D-nya itu Menjadi bagus banget kayak gini cuy Bisa kalian sendiri nih Gokil cuy Ini keren banget cuy Untuk itunya 3D-nya ya Gila Tuh 3D-nya keren banget cuy Sumpah-sumpah ini keren banget 3D-nya Nah Gila kayak 3D-nya dong hua Anjir Kayak 3D-nya film dong hua gitu ya Terus kita akan lanjut lagi Kesini Untuk furniture itu udah diubah Menjadi kayak gini cuy Kita akan lihat untuk container-nya Apa ada yang diubah Oke cuy Untuk container-nya itu udah diubah Menjadi kayak gini ya cuy Tuh bisa kalian lihat Ini bagus banget container-nya Karena disini untuk juga korta Apa Kartografi table juga udah diubah Menjadi kayak gini Terus Ini Browing stand Diubah menjadi kayak gini Terus ini Disenchant diubah ya cuy Jadi kayak gini Ini bagus banget Pokoknya Semua container-nya itu udah diubah cuy Container furniture-nya itu udah diubah ya cuy Jadi kayak gini Ini bagus banget Sumpah Sumpah bagus banget Terus disini juga untuk ini nih Untuk enchant juga udah diubah Menjadi kayak gini cuy Dan disini juga untuk perkepalaan itu Udah diubah Jadi kayak gini Dan disini juga tuh Bisa kalian sendiri Kelihatan otaknya Menjadi keliatan otaknya Terus disini juga nih Untuk kepala naga itu Menjadi kayak gini cuy Ada tanduknya kayak gitu ya cuy Terus kita akan lanjut aja Ke sebelah sini Ini disebelah sini Untuk monitor lainnya itu Diubah menjadi kayak gini cuy Ini keren banget sih Terus kita akan lihat Yang terakhir disini Ada yang namanya itu Lukisan-lukisan kayak gini Ini keren banget tuh Lukisannya itu Udah diubah semuanya ya cuy Udah diubah Menjadi keren banget Kayak gini cuy Dan kayaknya kita akan coba Pakai tekstur ini Di map surpipalku cuy Apakah keren Untuk dipakai surpipalku cuy Kita akan coba Di map surpipalku cuy Dan oke cuy disini Aku udah masuk Ke map surpipalku ya cuy Bisa kalian sendiri disini Kalau aku bermain surpipalku Pakai tekstur ini itu Jadi kayak gini cuy Tampilannya itu bagus banget ya Ini sering kiri Nuh bisa kalian sendiri disini Untuk gandumnya juga Pemandangan Pestawahanku itu Menjadi kayak gini cuy Ini bagus banget ya cuy Disini juga untuk Kambingnya itu Jadi kayak gini Tapi kakinya kenapain Kakinya jadi cekin Kayak gini anjir Pocak bener anjir Kakinya menjadi cekin Ya cuy Terus disini juga Untuk ini Untuk tebu itu Jadi kayak gini ya cuy Tampilannya itu Untuk ini juga nih Untuk air juga Jadi bening kayak gini Ini jadi bening cuy Untuk airnya Tuh bisa kalian sendiri ya Ini untuk airnya jadi Banget Jenih Apa Jenih Jernih Jernih banget Pokoknya itu Bagus banget cuy Untuk Dipake surpipalku Teksturnya itu Keren banget tuh Bisa kalian sendiri disini Map surpipalku itu Menjadi keren Kayak gini cuy Gila Gila cuy Ini keren banget sih Tuh bisa kalian sendiri disini Untuk area pesawatnya juga Menjadi keren Kayak gini cuy Ini bagus banget sih Gokil banget ya Untuk teksturnya Bagus-bagus banget Pokoknya Bisa kalian sendiri disini Untuk sapi juga Udah diubah menjadi Kayak gini cuy Tuh Hidungnya itu menjadi Mancung kayak gini cuy Kayak bule ya cuy Tuh bisa kalian sendiri disini Udah diubah Jadi kayak gini Untuk sapi ya cuy Oke kayaknya Untuk review kali ini Segitu dulu ya cuy Bila kalian suka Jangan lupa like Comment dan subscribe cuy Dan jangan lupa juga Kalian share ke teman-teman kalian Biar channel ini Cepat berkembang Saya pamit See you next time Bye-bye 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 selamat menikmati